Halo guys balik lagi di mobil kecil channel sekarang gua lagi ada di MGK Mega Glodok Kemayoran sama Om ini Om siapa Om TG ini kalau lo tau Om Pemburu Outwear kita lagi dimana nih Om kita lagi di tempatnya Om Andrew tempatnya Om Andrew itu customizer ya cuman ini ada sesuatu yang unik nih guys customernya ini nggak tahu nih kalau aliran seni itu aliran apa ya begini nih kalau lo mau lihat nih kontemporer kontemporer breakthrough nah ini tuh dari di laser gitu guys di laser atau di graffier ya di graffier ya jadi mesinnya itu pakai mesin laser dan jadinya seperti ini dan ini menang di salah satu event di Jepang guys ini winner apa nih breakthrough ya new idea new idea di acara Japan mini day majalah Jepang nih majalah Jepang itu tulisannya aja Nore ya Jepang kalau lo lo pasti nggak tahu kalau majalah Jepang bukannya dari kanan tuh apa kita doang kali nggak tahu ya Nora gue orang-orang tahu sih mungkin ya kitanya aja Nora bahasanya udah nggak usah belaga baca nggak ngerti juga tapi ini ada satu yang menarik nih Om ya ini high-tech nih Hot Wheels tapi dia punya apa ya punya fitur atau punya keistimewaan kayaknya mesti orangnya sih yang kita tanya ya langsung aja kita nggak ngerti sih ini apa cara bikinnya gimana dan pastinya harganya berapa gua enggak begitu tahu itu orangnya lagi sibuk mudah-mudahan kita bisa gangguin nih guys Halo Om kalau aku lagi mengerjakan apa nih Om ini microcontroller baru buat flip-flop buat lampu kedip microcontroller mikrocontroller wow jadi kecil banget ini ini pincetnya segini dan ini segini ukurannya ini sekotak sesentik ini yang punya workshop ini guys ini ini gua pertama kali dari dulu pengen tahu nih bacanya gimana ini Om Zharovski Zharovski berarti kan terjawab sudah pertanyaan gua Zharovski dulu gue susah banget tapi biasa dipanggil Om Andrew nah ini ada di MGK dan itu penasaran dengan ini Om yang grafir grafir ini Om apakah bisa dijelaskan atau bisa di ini tuh gimana cara bikinnya Om Oke ini sebenarnya kita cat 4 lapis catnya 4 lapis Oke baru kita buang dua lapis di atasnya dua lapis di atasnya di buang pakai laser oke dan ada tuh laser yang buat buang-buang totoran kulit gitu-gitu buang tato ya ini kita buang lapisan catnya Oh jadi di laser dulu ya jadi ada 4 lapis dan dua lapis di atasnya di buang pakai laser itu kalau dilihat ini ada teksturnya nah ya itu bener tekstur namanya relief reliknya ada timbul ada tenggelamnya dan ini komputer Ice Om ya kan bicara bikinnya di komputer dulu baru diaplikasikan mesinnya yang tadi kita lihat ya kita udah lihat mesinnya dan jadinya kayak gini dan ini menang di apa buat apa best new idea word di japan mini day go best new idea guys terbayangin ada customizer Indonesia bisa menang di Jepang yang notabene disana tuh orang seninya banyak ya dan high-tech juga orang Jepang ya dan customizer kita ada yang bisa juara di sana guys tuh membawa nama Indonesia ini juga Om ya explore Borneo kenapa sih suka yang art-art gini atau emang sengaja buat event di sana ya ini memang jadi sengaja kita kan bawa nama Indonesia satu pertama Bali yang orang udah familiar banget lah terus yang satu lagi Borneo Kalimantan Oh ya bener sekarang kalau dengan Borneo tuh biasanya identik sama Malaysia bukan sebenarnya Borneo itu Indonesia nah itu bagus bentar itu Om takut jadi nih Borneo yang ini Bali dan gak cuman art doang ya Om tapi ada high-tech nya juga gimana nih Om ini ya gua agak takut juga sih gimana sih ini Om tadi gua udah udah nyobain tapi pengen yang punya yang nyobain gitu nah ini dia ada beberapa fitur fitur yang paling utama tanpa kita harus nyala apa-apa itu brake oke racing brake awal brake ya Iya racing brake baru kita bisa nyalain main light oh iya ini ada main light bisa semuanya di jalanin bareng bisa ya bisa terus ada fog lamp interiornya kurang kelihatan karena kalah sama lampu luar oh iya kacanya banyak lekukan oh kacanya banyak iya pelukuhan sebetulnya ini ada cahaya dari interior oke tuh bisa di blokirnya gitu Oh iya ada kedip-kedip ya oke dan ini gua yang yang cukup amiss ditekan dia nyala tadi Om ya kalau Om ya ini full feature racing brake jadi brake nya kayak F1 oh iya coba kalau misalnya dia brake nya doang nih Om ini kan masih terlalu banyak lampu nih nih kalau lu pada gak percaya nih tuh dipencet doang guys gawat nih 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 gue cobain mak wuih deh jadi ini katanya 2 tahun lalu ya bikinnya Om ya udah posting di IG itu Agustus 14 Agustus ya 2018 dan ini biasanya satu custom gini bikinnya berapa lama Om kalau ini bikinnya 3 hari karena jelimet tiga hari itu termasuk lama ya tiga hari termasuk lama dan ini waktu itu masih belajar wokil masih belajar 2 tahun lalu udah jadi kayak gini aduh dan ini biasanya orang nanya bikin gini berapa sih Nah aku punya patokan harga jadi gak main tebak-tebakan oke jadi satu titik Rp50.000 untuk kedip Rp100.000 terus ini sistemnya Rechargeable Oh bisa Recharge ada docking charge nya Rechargeable kita mulai Rp250.000 Rp250.000 ya makin gede baterainya ntar makin mahal tergantung berapa titik yang di mau beli jelas jadi lu nanti bisa tanya ke Instagramnya boleh ya nanti ya buat nantumin di bawah jadinya kayak gini guys lu pada gak pengen gitu ya tapi tiap hari di sini buka Om tiap hari di sini buka ya jam 9 sampai jam 6 rata-rata minggu tutup ya minggu dan bisa dikerjakan Biasanya dikerjakan di sini semua kan kerjain semua di sini oke Oh ini tadi Rechargeable gimana cara ngecharge nya Om ini ada port nya magnetik kayak ini nah ini naro nya dimana dia Om oh dia ada ada base nya oh bener nih high tech ini oh ini juga sama ini prinsip kerja nya prinsip nya kurang lebih kalau ini kan pakai baterai kalau itu tinggal kayak colokan handphone oh jadi ini sambil ngecharge doi guys gila ini gak kepikiran sih mungkin ya nah ini ada kayak ya klat ya Om ya klat dan di dan di bawahnya itu ada baterai tuh baterainya dan lu tinggal taro buat ngecharge ya gimana Om gini Om ngiler ngiler ya buat customizer customizer lain mungkin bisa jadi bahan inspirasi juga gitu ya ini seru deh kemarin dia menang di Jepang karena dia ada fitur tambahan nih oh fitur tambahan jadi dia selain didocking dia independen juga jadi gak perlu didocking juara satunya gini bukan yang ini oh yang ini berarti juara satunya yang borneo oke Om terima kasih banyak atas waktunya Om nanti pokoknya kalian yang mau tahu nanti Instagramnya ini ada di bawah deh pokoknya oke thank you Om Endry ya thank you